... Sebanyak tiga anak di desa Kelangonan Gresik, menjadi korban penculikan. Mereka diculik sepasang pria dan wanita yang mengendarai sepeda motor Honda bit warna merah dan putih, pada Jumat, 20 Januari 2023. Ayah korban bernama Miftahul Huda, 49 tahun, warga desa Kelangonan Gresik mengatakan, saat itu putrinya berinisial N, 10 tahun, bersama teman sekelasnya dan adiknya, jalan kaki sambil membawa ponsel. Huda menjelaskan, anaknya menceritakan pelakunya berjumlah dua orang, laki-laki dan perempuan. Kedua Mia menggunakan helm, dan pelaku yang perempuan rambutnya semiran. Saat dibonceng para pelaku, putrinya dan temannya menangis di jalan, kemudian dibawa ke arah kuburan lalu diturunkan di sana. Pihaknya belum melapor ke polisi, namun saat ini anaknya mulai pulih dari trauma akibat peristiwa penculikan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!